Intro Personil kepolisian dari Polres Toraja Utara bersama pihak Disperindak Pemkap Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sidak ke sejumlah toko modern dan pasar tradisional dihadang ibu-ibu. Hal tersebut terjadi saat pihak Disperindak bersama kepolisian yang dipimpin langsung kasat reskrim Polres Toraja Utara, Ibtu Andi Irfan Fahri, melakukan sidak ke sejumlah toko modern. Tiba-tiba seorang ibu-ibu menghampiri dan melakukan protes akibat mahalnya minyak goreng kemasan. Ibu-ibu tersebut mengajukan sejumlah pertanyaan, di mana sebelumnya telah membeli minyak goreng dengan harga 3 kali lipat dari harga yang ditetapkan pemerintah, sehingga dia pun menuding pergerakan kepolisian dan dinas terkait melakukan sidak dianggap terlambat. Sementara kasat reskrim dalam penjelasannya mengatakan, jika pihaknya telah menegur sejumlah pedagang yang menjual minyak goreng, melampaui net yang telah ditetapkan pemerintah. Diketahui harga minyak curah saat ini per liternya dijual di pasaran seharga 20 ribu rupiah, sementara minyak kemasan di sejumlah kios-kios mencapai 60 ribu rupiah per dua liternya. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Joni Jurnal TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!